Seorang menantu pilu lihat ibu mertuanya menangis saat menggantikannya ambil kartu nikah. Kehilangan orang tercinta untuk selamanya memang bukan perkara yang mudah. Inilah yang dialami seorang wanita asal Malaysia. Bagaimana tidak, 18 hari menikah, sang istri kini harus menerima kenyataan suaminya meninggal dalam kecelakaan. Tak hanya istri, sang mertua, ibu dari mendiang pengantin pria pun hingga saat ini masih merasa pilu. Ia tak menyangka putranya yang baru saja bahagia menikah kini harus berpulang secepat ini. Kesedihan sang ibu pun pecah saat dirinya menggantikan menantu untuk mengambil kartu nikah. Mengutip dari ohbulan.com, Jumat, tanggal 8 April tahun 2022, wanita yang diketahui bernama baby ini mengunggah momen pilu itu di akun TikTok miliknya. Pemilik akun TikTok at babymoshee garis bawah, ini bercerita jika ia ditemani sang ibu mertua untuk mengambil kartu nikah. Baby tak menyangka, ia harus mengambil kartu nikah tersebut tanpa ditemani sang suami. Melihat menantunya masih dirundung duka, mertua baby pun mengalah turun dan menggantikannya. Diceritakan baby, setelah kembali mengambil kartu nikah, sang ibu mertua pun tampak tak kuasa menahan tangisnya. Rupanya tak hanya teringat sang anak yang membuat ibu mertua baby menangis. Pertanyaan dari pegawailah yang membuat hati ibu mertua baby makin teriris. Sang mertua langsung menangis sembari memandangi kartu nikah putranya tersebut. Diakui baby, bukan mudah bagi dirinya untuk menerima apa yang telah terjadi dan terpaksa kuat demi ibunya. Rupanya sang pegawai bertanya mengapa bukan pengantin sendiri yang mengambil kartu nikah itu. Mendapat pertanyaan itu, ibu mertua baby pun hanya diam tak mampu menjawabnya. Video yang diunggah baby pun meraih hampir 1.1 juta tontonan dan rata-rata netizen sempat menitipkan kata-kata semangat kepadanya supaya terus kuat. Sementara itu, setelah mendapat kartu nikah, baby rupanya langsung mampir ke makam suami tercinta. Di sana baby pun memamerkan kartu nikah pada suaminya yang kini telah berpulang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!